Intro What's up guys, welcome back to my channel Dan kalau kalian beri disini Welcome, nice to meet you Jadi beberapa video yang lalu Pas Scarlett Baru banget launching serumnya Dahulu kala Itu aku udah pernah nge-review By the way, ini video not sponsored at all If you guys are wondering Aku beli sendiri semua serumnya Jadi kalau misalnya kalian belum nonton Review gimana hasilnya di muka aku Aku nilainya berapa Si acne sama brightly ever after Serumnya Scarlett Kalian bisa nonton dulu video yang gini Atau kalian bisa klik di atas ini Dan di video itu, banyak banget Yang suka tanya Kak, kalau misalnya permasalahan kulit aku kayak gini Pakainya yang acne atau brightly ya Kalau misalnya drugnya cuma satu-satu Apakah masih perlu lagi pake acne Jadi intinya di video ini Aku akan bantu temen-temen Dalam memutuskan kira-kira yang mana ya Yang harus aku beli Apakah yang acne Apakah yang brightly Kalau misalnya jerawat aku ada satu-satu Terus banyak bekasnya Lebih bagus pake acne aja Atau brightly aja Jadi aku akan kasih tau Berdasarkan komposisi Mereka berdua masing-masing Dan lebih cocok untuk Kondisi kulit Atau masalah kulit yang seperti apa Sebenernya kalau mau dipikir-pikir Udah cukup jelas Kalau yang acne pasti untuk jerawat Kalau yang brightly pasti untuk mencerahkan Tapi gak sesimpel itu Aku akan mulai bahas Pertama dari komposisinya dulu Yang kedua Pilih yang mana Untuk jenis kulit yang mana Dan yang ketiga Gimana kalau misalnya Kalian mau pake keduanya Cara layernya tuh kayak gimana Pertama untuk yang acne Dia alkohol free Gak ada simple atau baik alkohol Gak ada fragrance juga Point plus untuk yang punya kulit sensitif Terus dia ada salicylic acid Salicylic acid ini yang mempunyai Kemampuan anti jerawat Atau mengeringkan jerawat dengan lebih cepat Dan yang punya jerawat kecil-kecil itu Akan lebih cepat keluarnya jadi jerawat gede Dan lama-lama ilang Selain salicylic acid Yang punya konsentrasi cukup tinggi Atau kedua dari ingredients listnya Adalah tea tree water Yang berperan penting juga Untuk mengeringkan jerawat Dan selain untuk mengeringkan jerawat Tea tree punya fungsi untuk Zoothing Menyejukkan sehingga kemerahan Atau peredangan yang terjadi oleh karena jerawat Itu akan dibantu menjadi reda Ada juga centella asiatica guys I really love that ingredient Yang ampuh banget untuk menenangkan kulit Dan juga sebagai anti peredangan Sebagian kemerahan kulit-kulit yang merah-merah Akibat jerawat Itu akan sangat terbantu Centella asiatica sebagai antioksidan juga Setelah itu ada ascordyl glucoside Ascordyl glucoside itu adalah Salah satu bentuk vitamin C Tapi untuk di acne ini Konsentrasinya gak tinggi Dia udah ada di list yang pertengahan hampir keakhir Karena memang fire linsi kan fungsinya untuk mencerahkan Dan memudarkan bekas jerawat Dan ini fokusnya bukan kesitu Tapi ada komposisinya Jadi lumayan komplit sebenernya Untuk jerawat Dan bekas jerawat ada sedikit konsentrasi Untuk memudarkan adon-adon hitam Akibat jerawat juga Itu dia komposisi untuk etni Sekarang komposisi untuk brightly Pertama dia juga Alcohol free dan fragrance free Kalau yang di bagian botolnya Itu yang paling ditonjolkan Sepertinya glutathione ya Tapi sebenernya Kalau di ingredient fleece-nya Glutathione itu udah di tengah Jadi konsentrasinya Masih lebih tinggi Niacinamide Atau ditulis nicotinamide Yang merupakan komposisi kedua Artinya konsentrasinya jauh lebih tinggi Glutathione kan yang paling kita tau banget nih Komposisi scarlet Yang mana untuk mencerahkan banget Tapi untuk di serum ini bukan itu yang paling tinggi konsentrasinya Niacinamide yang lebih tinggi Tapi niacinamide memang sangat ampuh juga Untuk mencerahkan kulit Untuk memudarkan pigmentasi Sebagai komposisi yang bisa mengembabkan kulit juga Plus Menjaga skin barrier Jadi itu bagusnya niacinamide Again dari segi brightening Untuk mencerahkan dan memudarkan bekas jerawat Dia bukan hanya mengandung niacinamide doang Ada tiga yang powerful memang Dan tiga-tiganya ada disini Selain niacinamide Itu tadi glutathione Dan ascorbyl glucoside Atau bentuk vitamin C juga Dan bentuk vitamin C yang ascorbyl glucoside Yang ada di Brightly serum Itu konsentrasinya jauh lebih tinggi Atau lebih tinggi dibandingkan yang acne Karena vitamin C di Brightly Itu lisnya masih di awal Sedangkan yang di acne lisnya udah di akhir Di tengah ke akhir Jadi memang ini bener-bener fokus Untuk mencerahkan Sesuai ya dengan namanya Oh ya dan yang paling akhir Kalau gak salah Ya kedua terakhir ada namanya malic acid Ini salah satu komponen mengeksfoliasi Tapi udah paling akhir banget Jadi komposenya itu memang dikit banget Yang mana tetap masih aman dipakai setiap hari Untuk menghaluskan permukaan kulit Next sekarang pilih yang mana nih Untuk tipe yang mana Oke berdasarkan ingredients lisnya Untuk yang acne Dia aku lebih merekomendasikan Untuk tipe kulit normal To oily and acne prone skin Jadi dari kulit normal Sampai berminyak Dan memang acne prone Rentan jerawatan Atau memang berjerawat Apa saja kondisi kulit Dan permasalahan kulit Yang lebih membutuhkan acne ini Yang pertama Kalau kalian punya kulit yang oily Dan berjerawatan banyak Itu otomatis Obviously udah hilang Pilih yang acne Daripada yang brightly Yang kedua Kalau kalian punya tipe kulit yang oily Dan jerawatannya Sedang-sedang aja Tetap pilih yang acne Daripada brightly Tiga Kalau misalnya kalian oily Ini aku udah catat Biar aku gak lupa ya guys Kalau misalnya kalian oily Dan jerawatan Dikit Misalnya hanya kayak 1, 2, 3 lah Di seluruh permukaan kulit Wajah Ya kalian tetap boleh Pilih acne Daripada yang brightly Kalau kulit kalian oily Tapi gak jerawatan Simply berminyak aja Sebenernya gak begitu butuh acne sih Tapi Komposisi seperti salicylic acid Itu bisa membantu Untuk mengontrol Sebum berlebih Biasanya Tipe kulit yang memang Beneran oily Itu rentang terhadap Tersumbahnya pori-pori Akibat sebum berlebih ya Jadi pakai acne serum ini Juga akan terbantu Nah tapi Yang kelima nih Kalau kulit aku jerawatan Tapi kering Kalian tetap bisa kok Pakai yang acne ini Tapi untuk pemakaiannya Hanya dipakai di area Yang berjerawat aja Atau dijadiin Sebagai total jerawat Kalau kulit kalian normal-normal aja nih Gak terlalu kering Gak terlalu berminyak Tapi ya Ada jerawannya Sama Mau bahas di jerawatnya Pakain aja di area yang berjerawat Atau ditotolin aja Sebagai total jerawat Terakhir Gimana kalau misalnya Udah gak ada jerawat Dan tinggal bekasnya doang Rekomendasi dari aku ya Lihat Kalau misalnya tinggal bekasnya Tapi kulit kalian masih oily Masih berminyak banget Aku saranin tetap aja Pakai acne-nya Ingat Di acne serum ini Ada komposisi Phytonin C Atau Ascorbyl Glucoside Sama Licorice Extract Dua-duanya bisa mencerahkan Atau memudarkan bekas jerawat Walaupun gak setinggi yang brightly Tapi Karena kulit kalian tuh Masih super oily Lebih bagus untuk tetap Mengontrol sebum Pakai acne serum ini Sekaligus Kalau kalian rutin pakai Ada komposisi tetap Yang bisa membantu Untuk memudarkan bekas jerawat Jadi tetap pakai acne serum Kalau kalian kulitnya masih oily banget Kenapa aku bilang Kalau misalnya masih oily Tetap aja stick di acne Karena Kalau masih oily banget Si Brightly Ever After ini Punya komposisi yang Kreatin comedogenicnya Itu lumayan tinggi Jadi takutnya Kalau masih berminyak banget Dan pakai yang brightly ini Malah jerawat amagi gitu Atau beruntusan Sekarang kalian tinggal Menghilangin bekas jerawat nih Dan tipe kulit kalian Udah normal Gak oily lagi Stop aja Kalian gak butuh acne serum lagi Kalian bisa langsung Pakai serum Untuk menghilangkan bekas jerawat Atau brightening serum Disitulah kalian boleh Beralih Misalnya kalian mau pilih serum scarlet lagi Oke boleh coba yang Scarlet Brightly Ever After Serum Atau misalnya serum apa aja Gak harus scarlet sih Yang punya fungsi untuk brightening Menghilangkan bekas jerawat Yang penting kalian cocok Jadi intinya Kalian udah bisa melepas aja Yang acne serum ini Seperti yang aku bilang tadi Brightly Ever After Serumnya Scarlet Berdasarkan komposisinya Lebih cocok untuk Normal to dry skin Kalau oily skin Ini ada Sedikit banyaknya Ada risiko untuk menyumbat pori-pori Ada komposisi comedogenic Yang ratingnya tinggi Yaitu tokoferol Jadi kondisi kulit apa aja Yang membutuhkan Brightly Ever After Serumnya Scarlet Kalau kalian punya jenis kulit Yang normal to dry Mau hilangkan bekas jerawat Atau noda hitam Atau hiperpigmentasi Ya kalian lebih butuh Brightly Ever After Serumnya Daripada yang acne Kedua Kalau kalian kulitnya Kusam dan kering Terus menggelap gitu Kurang cerah Of course kalian lebih butuh Brightly Daripada yang acne Tiga Kulit kombinasi gimana Boleh juga pakai yang Brightly-nya Tapi biasanya kan Kalau kombinasi itu Ada area yang oily ya Misalnya di bagian pipi Dry Dan yang di bagian T-zone Oily Nah untuk yang di bagian dry skin Silahkan dipakaiin Brightly Tapi di bagian yang oily banget Pakainya Coba deh tipis-tipis aja dulu Dan melihat reaksi kulit kalian Gimana yang di bagian oily tersebut Selanjutnya Gimana kalau misalnya Kalian mau pakai dua-duanya Butuh gitu dua-duanya Kalian pusam Kering Mau ilangin bekas jerawat Tapi ada jerawat juga Nah ini rekomendasi dari aku Untuk kulit normal to dry dulu ya Kalian boleh pakai Serum yang Brightly Di pagi hari Dan di malam hari Pakain yang Brightly dulu Boleh di-apply ke seluruh wajah Kemudian setelah serum yang Brightly menyerap Di layer pakai yang acne serum Tapi apply-nya itu gak di seluruh wajah Hanya di bagian Atau area yang ada jerawatnya Atau dijadiin sebagai total jerawat Selanjutnya Untuk normal to oily Tadi kan normal to dry Kalau normal to oily Artinya kulit kalian lebih cenderung Atau condong ke berminyak Pertama Pakain acne serum Boleh pagi sama malam Di seluruh wajah Gak perlu hanya jadi total jerawat Pakai aja di seluruh wajah Gak apa-apa Untuk yang lebih ke oily skin ya Di malam hari Kalian bisa tambahin Brightly Setelah pakai yang acne Tunggu menyerap Baru di layer pakai yang Brightly Tapi yang Brightly ini dipakain Di area yang ada bekas jerawatnya aja Kalau combination skin Pagi dan malam Boleh pakai yang brighteningnya Brightly Ever After Serum Di area kalian yang berminyak itu Boleh juga dipakai Tapi disarankan Coba dulu di satu area Misalnya kulit kalian yang berminyak Itu kan T-zone Kalian coba pakai dulu Di dahi misalnya Habis itu lihat toleransi kulit kalian Kalau misalnya aman-aman aja Ya udah Kalian pakai aja di seluruh wajah Tapi di malam harinya Kalian bisa layer Pakai yang acne serumnya Hanya di bagian yang ada jerawatnya aja Semua rekomendasi tadi adalah Berdasarkan ingredients listnya Bener-bener seluruh daftar komposisi Dari masing-masing serum Baik yang acne maupun yang Brightly Tapi ingat bahwa setiap kulit tuh unik Toleransinya beda-beda Reaksi yang terjadi bisa saja beda Always remember that every skin is unique You have to try them yourself Untuk mencari tahu cocok atau enggaknya Kalau kakak gimana? Cocok enggak sama acne sama Brightly-nya? Untuk di kulit aku pribadi Udah aku jelasin di video yang kini Jadi kalian yang belum nonton Bisa nonton itu Udah so guys in this video Jangan lupa kalau aku di Instagram aku Adjami Maliki ya Karena aku sering share beauty tips Skincare tips Kids talks Lifestyle Sering ngeracin juga disana See you guys on my next video And bye-bye for now Sub indo by broth3rmax